Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan ke-10 aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, di pertemuan ini saya akan mengajarkan tentang menampilkan daftar produk ya. Nah, ini kalau sebelumnya SQL-nya, database-nya itu belum selesai, silakan kalian lakukan import file sebelumnya. Nah, yang kayak gini, bisa dibaca di support point ya, ada dari drop dulu database-nya, ada kemudian dibikin lagi, ada kemudian diimpor, namun sebelum import itu ada replace dulu yang ada webmobis namenya, ganti sama name kalian. Kemudian ada juga baru ini importnya, baru nanti berubah semua namenya. Nah, jika sudah database-nya sudah benar atau melanjutkannya kemarin, silakan kalian bikin dulu di localhost php.myadmin. Nah, ini. Kemudian kalian itu, apa namanya? Kalian bikin. Kalian bikin tabel baru di dbmobis name kalian. Bikin aja namanya tabelnya mproduct. Sebanyak, berapa kolom ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kolom. Di go aja. Oh iya, bukan 7 kolom ya, tapi banyak-banyak. Tapi sementara 7 dulu, selain depan ini. ID product. ID product. Kasih aja nilainya 5. Auto increment, primary. Kemudian juga cnm product. Cnprod. Varchar 200-100. Atau berapa? Menyesuaikan. C-prod. Text. Atau kalau nggak ada text, bisa pakai varchar yang angkanya banyak, misalkan 1000. C-card prod. C-card prod ini bisa itu ya. E6. Makanan, minuman, snack, dessert. Nah, di go aja defaultnya non aja. C-harga prod. Harga prod untuk. Dikersingkan aja. Integer. Maksimalnya 10 juta. Sampai dengan gitu ya. 9, 9, 9, 9, 9. Atau 10 angka gitu. 10 angka berapa ya? Ya, kesah banget ya. Nah, biarin C-coffrot. Kemudian text. Kemudian C-stocknya 5. Nah, defaultnya 1000 aja kalau nggak diisi. Begitu aja. Kemudian, ininya kosongin. Selanjutnya, tambahkan rating segala macam. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 aja. 5 kolom. C-stock. Kemudian C-rat. Itu float. C-jumrat. Integer. Sebanyak 10. C-jumrat juga 10. 10 itu berapa ini? Ya, 10 aja nggak apa-apa. Jumlah ratingnya 0. Definit 0. Ini juga S-definit 0. Jadi jumlah yang rating sama jumlah yang jual itu mula-mula 0. Untuk itu juga yang ratingnya 0 aja. Kemudian ditambah. Oke, ditambah. Itu kasih tanya apa sih? Barang itu ditambahin. 0 aja. C-tampil. C-tampil. Itu nilainya sama. Ya, atau tidak doang. Nah, ya, tidak. Definitnya, ya. Nah, jika sudah selesai, baru di save. Oke, ini ada keterangannya apa-apa saja sih. Kemudian tambah juga tabel namanya T-gambar produk. T-gambar ini sama dengan kayak kemarin, ya. Hanya untuk nyimpan gambar-gambar. Misalkan satu produk itu ada tertiri dari beberapa gambar. A-M-D gambar produk. Lima. Satu increment juga. Kemudian id-produk. Lima. C-gambar. Text. Kemudian ceket gambar. Varchar. 100. Lima-lima itu 100. Oke, di save. Nah, selanjutnya baru kita lakukan aplikasi web sebelumnya. Nah, ini kalau kalian belum ada ya aplikasi web sebelumnya, atau gagal, atau rusak, atau hilang. Ini ekstrak saja. Kemudian setelah di ekstrak, baru pindahin. Dipindah ke HT Docs. Ganti namanya sama name kalian. WebMobis name. Kemudian ada beberapa yang perlu dimodifikasi. Yaitu yang ada hubungannya sama database. Nama database-nya ada webmobis name. Kemudian ada juga yang berhubungan sama foto-foto. Yaitu didaktar PHP, ubah profil. Kemudian ada juga yang lainnya, yang ini. Dan sebagainya. Ini ya, proses nama promo, proses edit promo, edit institusi. Intinya semua yang ada kata-kata webmobis name itu diganti sama name kalian. Nah, di sini saya lanjut lagi. Saya pakai yang 212 aja. Sekarang ke tambah barang PHP di folder kalian. Di folder, apa itu namanya? WebMobis-nya. Itu ada tambah promo. Nah, diubah sesuai ini ya. Makanan, minuman, di mana dia. Di sini. Untuk promo ya, tambah barang. Tambah barang. Ini cari aja. Ada makanan, ada minuman, segala macam. Ini kalian bisa pakai paste. Pastikan taruh makannya paling atas. Makanan, minuman. Minuman. Snack. Disert. Snack sama tim mulut ya. Disert ini bukan padang pasir. Oke, itu aja dulu. Terus ubah lagi yang ini. Modifikasi proses tambah barang. Proses tambah barang. Itu kalian modifikasi. Nah, modifikasinya gimana? Ini. Ubah config. Kemudian tambahkan ini. Default time zone. Tambahin di sini. Di sebelum query insert. Ada namanya. Default time zone. Bukan get ya. Tapi set. Asia Jakarta. Jadi kita pakai servernya. Asia Jakarta. GMT plus 7 gitu. Nah. Kemudian tanggal sekarang. Baru kita ubah. Tanggal sekarang. Sama dengan. Dead. YMD. GMT-nya. Yaitu uangnya. Rupu besarnya. Nah. Nah. Begitu. Kemudian tanggal akhir. Ada D. Ditambah. Ada tanggal sekarang di sini juga. Tanggal sekarang. Sekarang. Nah. Di itu. Itu pastikan ya. Pastikan ada tanggal sekarangnya. Karena ada beberapa versi sub-PP. Dia itu gak bisa pakai current timestamp. Alias server saat ini. Waktunya ngeberapa sih? Jadi kita harus pakai konten kayak gini. Kemudian ubah juga yang webmobis ke gini. Web pemasanan ini. Menjadi webmobis. Bisa pakai replace atau diubah satu-satu ya. Kalau saya pakai replace aja. Biar lebih akurat dan lebih cepat. Webmobis name kalian. Nah. Bambang 11.500. 12.12. Replace all. Nah. Ini itu. Webmobis. Oke. Nah. Baru kita ke localhost PHP admin-nya. Kayak biasa lah. Kalau kan sebut webmobis bukan ya. Tapi sesuai yang nama webmobis name. Masuk dulu. Kalau belum ada. Tambahin aja. Lukas Tommy 1234. Nah. Lagi ada tambah-tambah produk. Nama produknya apa? Bebas. Tambahin aja ya. Nasi. Cap. Capcay goreng. Capcay goreng. Categori produknya. Makanan bisa dipilih. Beli di restoran. Blablabla. Agak produknya 35 ribu. Tep aja. Stocknya berapa sih? Seharinya stocknya. Misalkan course file. Dan ini pilih aja gambarnya. Pilihnya dimana. Di pertemuan 10. Resource ya. Ada nasi capcay yang pakai. Disini capcay IPG. Disini capcay fixin. Diubah aja. Jadi. Itu dua. Misalkan. Capcay 2. JPG. Nah. Ditambah. Berhasil disimpan. Kita lihat. Ada gak sih tersimpannya? Gambar produk. Ada ya. Overness capcay. Disini juga ada produk. Capcay. Disini juga ada produk. Capcay. Gitu ya. Nah. Itu kalian tambahin lah. Sebanyak yang kalian mau nanti. Kalau saya. Disini saya kasih contohnya satu aja. Gitu ya. Nah. Jadi nanti kayak gini. Ada empat. Di contoh ini saya kasih satu aja. Oke. Selanjutnya. Saya lanjut. Selanjutnya. Oke. Pentor-pentornya udah. Karena keterbatasan waktu. Tutorial ini. Saya kasih contohnya satu aja. Kemudian kita ke itu ya. Data barang. Edit barang. Setelah macam. Nah. Disini. Kita ke. Data barang. Kita ubah beberapa. Sesuai itu. Config. 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 Config fungsi. Kemudian. Di delete barangnya juga. Delete barang. Config. 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 Edit barang. Edit barang. Itu perlu kita ubah juga. Edit barang. Nah. Ubah jadi gini. Config. Config. Kemudian. Yang tadi itu. Pakai itu ya. Makanan. Minuman. Snack. Dissert. Itu kita tambahin. Tambahin aja. Cari di bawah ini ada. Nah. Yang ini. Ini ubah jadi makanan. Nah. Itunya ubah jadi minuman. Misalkan. Ini ya. Contact nanti. Nah. Ini ubah jadi makanan. Minuman. Dan segala macam. Minuman. Dipaste aja. Lepas tadi. Bisa. Lepas. Nah. Gitu ya. Nah. Ini ubah aja. Nanti jadi sesuai yang kalian. Gitu. Sesuai yang disini. Makanan. Minuman. Apa nanti ya. Minuman. 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 Sesuai kategori kalian. Snack. Snack. Dissert. 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 Nah. Begitu. Kemudian ini juga. Ubah jadi 37 aja. 37. 37. Karena kita ubah. Jadi dari web pemasanan. Menjadi web mobis name. Nah. Begitu. Seperti itu aja. Kemudian kita ubah. Proses edit barangnya juga. Proses edit barang. Nah. Ini ubah. Menjadi. Conflict. Yang lainnya. Ubah juga web mobis. Seperti tadi. Replace. Control H. Web pemasanan. Jadi web mobis name. Nah. Begitu. Ini juga ubah. 37. 37. 37. Dan ininya 37 juga. Saya jangan lupa disimpan. Kemudian. Apalagi. Nah. Ini silahkan kalian buka lagi. Yang disini. Data. Produk. Nah. Nasi capcari goreng. Nasi capcari goreng. Nol dari nol. Tampilkan. Kemudian kita ubah lagi. Misalkan. Naki ini bisa diubah. Sebaiknya saya tambah aja lah ya. Sebagai pembedanya. Pentol. Snake. Pentol. Asik-asik. Ada produknya. Pentolnya. 50 ribu aja lah. Biar ada pembedanya ya. Jangan hanya satu produk ruang. Kemudian stoknya. 100. Pentolnya. Ini. 1. Gameway. Misalkan. Mantap. Ditambah. Nah. Ini ada data produknya. Ada capcari. Ada pentol. Nah. Mantap. Gameway katanya. Itu aja. Nah. Selanjutnya nanti bisa diubah sendiri ya. Bisa diubah. Bisa kita lihat. Nah. Setelah itu baru kita tambahin yang di Androidnya. Di Android. Kalian buka aja. Di sini. Java. Di rest atau Java ya. Iya. Tambahin dulu ya. Kayak biasalah. Drawable. Klik kanan. New. Vector set. Nah. Di sini kalian bisa nentuin. Apa sih mau ikonnya. Saya pakai ikon. Garpu sendok aja. Restoran. IC produk. Karena di contoh ini saya kasihnya makanan ya. Nah. IC rating. Kemudian. Vector set juga. Saya kasih rating. Rating itu dari kata kuncinya. Start. S-T-A-R. Nah. Ini ada. Silahkan dipilih yang mana. Suka-suka kalian. IC start. Ini ada IC rating. Di next. Sinis. Lanjutnya apa lagi. Nah. Kita buka color. Colournya itu ada di velos ya. Nah. Velos itu bisa tambahin aja kayak gini. Abung muda. Sama merah. Di paste. Boleh. Abung muda. Abung muda. Abung sekarang itu bisa. Nah. Diubah aja karena katanya. Abung muda. Abung sedang. Merah 200. Merah 500. Merah 700. Nah. Itu warnanya yang suka-suka kalian ya. Pake material aja. Boleh. Material 700. Yang warna merah. Yang ini. Nah. D3F. Kemudian ini juga. Merah 500. Bisa ubah. 500. Kita pilih merah ini. Indahnya juga. Diubah aja. 200. Merah. Nah. Selanjutnya. Yang ini bisa diubah ya. Abung mudanya bisa pakai ini. Bisa kayak ini. Ditekan. Mulai cari abung mudanya disini. Suka-suka kalian lah. Atau bisa juga diketik. EF. 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 Nah. Gitu. Sama ininya. DDDDDDD. DDDDD. DDDDD. 6 aja. Nah. Baru kemudian kalian simpan. Jadilah seperti ini ya. Nah. Baru kemudian kita ke. Side navbar. Yang drawable. Side navbarnya. Kalian copy. Copy. Kemudian refactor. Paste. Refactor. Ubah menjadi back perak. Di oke aja. Nah. Kemudian disini muncul. Pilih aja disininya menjadi color. Tengah-tengahnya itu abu muda. Abu muda. Nah. Tengah-tengah disini. Kemudian ininya. End color-nya menjadi putih. White. Nah. Seperti itu. Kemudian abu sedang. Jadi dia ada kayak gradiasi perak ya. Nah. Ini ada berasur-asur. Dari putih. Abu-abu. Jadi abu-abu gelap man. Lebih gelap. Nah. Angel-nya 1,5. Gak apa. Kemudian kita tambahkan. Empathy activity. Bernama product. Oke. Seperti kemarin. Klik kanan. New. Activity. Empathy activity. Kita tambahkan dia dengan product. Setelah product itu kita di-oke aja. Activity product itu. Di-finish. Nah. Jika sudah selesai. Baru kita lanjut. Ubah constraint bad typeout-nya. Constraint layout yang ini. Kita ubah. Menjadi background-nya. Bentar. Background-nya kita kasih perak tadi. Perak. Seperti ini. Nah. Kemudian kita lanjut. Linear layout. Linear V1 di dalam swipe. Oke. Kita tambahkan dulu. Swipe dulu. Kayak biasa ya. Code. Ini tambahin aja kayak gini. Kurang dari swipe. Refresh layout. Enter. Nah. Nucur begini. Next parent. Next parent aja kayaknya. Ya. Next parent. Next parent. Lebih dari. Dia nanti untuk enter aja. Nah. ID-nya i. B. Enter. Kasih aja id-nya itu swipe. Swipe. Nah. Kemudian baru kita tambahkan dia. Linear layout vertical. Linear layout vertical. Kita kasih. Linear layout. Linear layout vertical. Taruh ke sini. Nah. Jadilah seperti itu. Kita namakan dia sebagai. Linear layout. Kemudian. Match parent. Match parent. Oke. Padengnya 10 dp. Nah. Padengnya 10 dp. Kemudian. Orientation nya vertical aja. Nah. Kayak gini. Sudah gitu ya. Jadi kalau recording sama aja. Kayak gini. Nanti. Nah. Linear layout. V1. Match parent. Match parent vertical. 10 dp. Frontation nya vertical. Oke. Gitu aja. Padengnya 10 dp juga. Dan dia ada 5. 5 attribute. Nah. Jika itu udah selesai. Barulah kita lanjut. Lanjutnya gimana. Ini tambahkan cut fill. Cut fill nya kayak biasa lah. Kayak kemarin. Di layout. Atau di container. Ya container. Cut fill. Tarik aja ke sini. Nah. Jadi lah seperti itu. Namakan dia dengan. CV. Daft. Prod. Daft. Produk gitu. Match parent. Pra content aja. Kemudian. Ini ada kasih radius nya. Radius. 10 dp. Kemudian. Ada juga. Padeng left. Padeng bottom. Segala macam. Itu ada content. Namanya. Content. Ada namanya. Padeng left. Kayak gini. 10 dp. 10 10 10. Intinya. Left. 10 dp. Bottom nya baru yang. 60 dp. Bottom. Right nya 10 dp. Jadi kayak gini dia. Nah. Ini jangan lupa. Sesuai sama yang emulator kalian ya. Kalau saya Redmi K20. Dia agak panjang emang. Jadilah seperti ini. Awal-awal nya. Setelah itu. Baru kita. Angka selanjutnya. Angka selanjutnya. Itu. Kita tambahkan. Recycle view. Di dalam. CV Defraud. CV Defraud nya tambahin. RV product namanya. RV product. Kayak gitu. Kemudian. Match parent. Match parent. RV product aja. Property nya. Kemudian. Baru kita. Adapter. Nah. Adapter. Itu kita tambahin ya. Adapter nya kayak biasa lah. Kita tambahin. Melalui apa. Melalui. Layout resource file. Di layout nya. Klik kanan. New. Layout resource file. Kemudian namakan dia. Dengan namanya. Adapter product. Adapter product. Constrain layout. Oke. Di oke aja. Nah. Tuncullah ke ini. Kemudian. Cut fill. CV Prod. Di dalam. Constrain layout. Tambahkan. Cut fill. CV Prod. Di dalam. CV Prod. Nah. Artinya ini. Kedesain. Kemudian. Kita copy. Kita. Tambahkan cut fill. Seperti tadi. Cut fill. Kemudian. Ato property nya. Seperti ini. Mesh parent. Merak content. Vertical bias. Oke. Ininya. Constrain bottom. Bottom to bottom. Top to top. Oke. Ini aja. Kemudian. Margin bottom nya. 8 dp. Kemudian. Ininya. Merak content. Parent-parent. Vertical bias nya. 0. Agar dia paling atas. Kemudian. Kita atur. Apalagi. Setelah ini. Background. Merah. Cut. Background color. Merah. Merah apa? Merah 500. Kayak gitu. Kemudian. Car corner radius nya. 10 dp. Kemudian. Klik able nya. True. Biar dia bisa di klik. Kemudian. Foreground nya. Ubah aja. CV Prod dulu. Foreground. Foreground nya. Kalau di klik. Kita ubah. Selectable ya. Bisa gak disini ya. Gak bisa. Kayak ini. Selectable. Selectable. Item background nya. Ya. Selectable. Item background. Setelah ini. Kemudian. Kita lanjut. Apalagi. Properties lah itu. Mass parent. Repontent. 8. Parent. Oke. CV Prod. Kemudian. Sekarang. Kita ubah juga. CV Prod. Dalam. CV Prod. Dalam. Kita ubahnya. Hanya gini. Mass parent. Repontent. CV Prod. Dalam. Kemudian. Kita ubah lagi. Layout margin nya. Kita ubah. Layout margin. 5dp. Kemudian. Ininya. Card corner radius nya. Menjadi 10. Nah. Card corner radius nya. 10. Ininya. Mass parent. Repontent. Begini aja dulu. Selanjutnya. Ngapain. Mass parent. Repontent. 5. 10dp. CV Prod. Dalam. Selanjutnya. Baru tambahin. TV. Nama produk. Seperti biasa. Text view. Tambahin disini. Ubah. Properties nya. Seperti ini. Oh iya. Bukan ya. Kita tambahin. Linear layout dulu. Yang vertikal. Linear layout vertikal. Baru tambahin. Text view di dalamnya. Ini namakan aja. Menjadi. Line live V1 lagi. Gak apa-apa. Sama. Asa jangan satu. Layout. Mass parent. Mass parent. Line live V1. Oke. Kemudian text view nya. Baru kita ubah. Nah. Kita ubah text view nya. Menjadi kayak gini. Mass parent. Nomor content. Mass parent. Merah content. Background nya. ID nya ubah jadi TV. NM pod. Current file aja. Kemudian ubah lagi apa. Background. Background nya. Menjadi merah 700. Agak sesuai kayak gini. Kemudian. Padding nya. Nah. Bisa diketik aja disini. Biar gak repot. 5 dp. Biar gak terlalu kena wordernya. 5 dp. Kemudian color. Color size. Setelah macamnya. Ada disini. Common attribute. Color nya. Kalau penambahkan dengan wide. Size nya. Jadi 16 SP. Kemudian. Ininya jadi ball. Kayak gitu. Terus text nya. Menjadi. Nama produk. Nah. Kayak gitu dulu ya. Nama produk. Kemudian kita cek. Properti nya. Udah benar belum. Mass parent. Berkonten. Merah. David. Carding. Oke. Udah aman. Selanjutnya. Baru tambahin. View V1. Di bawah. TV nama prod. View 1. Di bawah sini. Kita kasih dia. Namanya V1 aja. Kemudian kita kasih dia. Apa ya. Mass parent. 10px. 10px aja. Kemudian warnanya. Merah 500. Nah. Kayak ini. Kemudian. Apa lagi. Oke. Nggak ada lagi. Itu aja dia nya. Baru kita tambahin lagi. Linear layout. Horizontal. Bernama. H1. Linear. Linear. H1. Kemudian. Kita kasih dia nya. Mass parent. Work content. Oke. Work content aja ini. Biar nggak terlalu besar nanti. Kemudian. Baru kita kasih dia. Gambar. IMAG view. Di dalam. Linear. H1. Gambar apa sih. Gambar kamera aja ya. IC. Kamera. Nah. Begitu. Kemudian. Baru kita atur. Menjadi 100p. 100p. Biar nggak kecil-kecil lama. Kemudian ini ubah jadi IMG. Daft prod. Ininya jadi 0 aja. Biar dia nggak melar. Kemudian. FitXY. Scale tipenya ubah jadi FitXY. Biar dia gambarnya memenuhi kotak ini. FitXY. SRC kompaknya. Biar dia nanya ke gitu. Nah. Mula-mulanya seperti ini dulu. Selanjutnya. Baru kita tambahin. View. V2. Di kanan. IMG. Daft prod. Itu bisa copy paste aja ya. Copy paste disini. Copy. Kemudian. Tambahin lagi disininya. V2. Otomatis harusnya. Oh ya. V2. Ubah aja jadi V2. Current file. Refactor. Kemudian. Apalagi. Kemudian kita ubah properti V2-nya. Gantian. Kalau yang ininya. Mass parent. Yang ininya menjadi 15. FitX. Nah. Sesuai gitu yang dimaunya. Layout wax. Oke. Itu nya aman. Kemudian tambahin lagi. Linear layout. Vertical. 2. Kayak tadi. Linear layout. Vertical. Biar kita taruh disininya. Naik ke bawah. Dari atas ke bawah. Kalau ini kan dari kiri ke kanan. Kalau ini atas ke bawah. Kemudian kita atur. Menjadi urap content lagi. Kemudian. Linear. V2. Nah. Kita tambahin sekarang. Text view harga. Di dalam linear ini. Ini yang sebenarnya bisa aja diatur ya. Pakai copy paste ya. TV nama prod. Paste disini bisa aja. Kalau lagi marker gitu. Kemudian ubah menjadi. Kayak ini. TV harga. Current file aja. Kemudian ubah ininya. Misalkan. Mas Paren berkonten. Padding start nya. Diubah. Kemudian text nya. RP. Titik. 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 Nah. Kemudian ini juga text color nya. Ubah menjadi. Bukan putih ya. Tapi warna merah. 700. Background nya. Hapus aja. Ininya. Jadi 18. SP. Kemudian. Ball. Selanjutnya. Padding start. Padding end. Padding start. Mana padding. Nah. Disini. Padding start. Padding end. Biar dia gak terlalu nempel. Padding start. 5 dp. Dan padding end nya. 5 dp juga. Kayak gitu ya. Kemudian. Baru dia. Graffiti nya. N. Graffiti. Baru kita kasih dia. N. Biar dia ke kanan. F. G. Graffiti. N. Kayak gitu. Kemudian. Apa lagi? Maspernya berkonten. N. N. Efek harga. 5 dp. 5 dp. 18 SP. Gitu. Selanjutnya. Baru kita tambahin. Tambahin apa lagi? VU V3 ya. VU 3. Di bawah harga. Bisa copy gini. Copy. Tambahin disini. Paste. Nah. Jadi lah. Seperti itu. V3 nya. Ininya. Ubah aja. Jadi 5 PX. Kemudian. Ubah propertinya. Merah. 200. 200. Nah. Begitu. Selanjutnya. Tambahin lagi. Apa yang tambahin? Linear layout. Horizontal. 2. Ditambahin di bawah V3. Nah. Ini. V3. Namanya linlay H2. Linlay H2. Atau H berapa ya? H2. Linlay H2. Kemudian. Tambahin lagi. Image view. Rating. Nah. Kita tambahin gambar. Gambar apa namanya? Gambar bintang tadi. Image view. Tambahin bintang. Bintang. Mana bintang? Rating tadi. Nah. Tambahin lagi itu. Kemudian baru kita atur. 25. 25 aja. Nah. Dibikin warnanya merah 200 boleh. Tin. K-I-T-I-N-T. Merah. 200. Kalau dia muncul error. Ini. Klik aja errornya. Defake. Kemudian. Apa lagi? Ubah jadi. EMG. Rating. Ini status harusnya. Nah. Kemudian. Live Outback-nya 0 aja. Kemudian. Oke. 2525. I-G-Rating. Tin. Tin-nya ada di sini. Ada di coding. Biarin aja. Selanjutnya. Kita lanjut ya. Selanjutnya. Lin-Line H2 udah. V juga udah. Kemudian tambahin. Text View. TV Rata. Bisa lebih pasti juga. Yang itu. Yang TV Harga. Copy aja. Terus sebelah kanan. EMG Rating. Nah. Kayak gitu. Tambahin aja ya. Ubah. Karena katanya. Ininya menjadi. TV Rata. Current File. Oke. Kemudian. Ubah jadi. Rap Content. Height-nya. Match Parent. Kemudian. Ininya. Nol. Graffiti-nya. Center N. Center. Sama N. Kemudian. Ininya. Kita ubah juga. ID-nya. TV Rata. Padding. Start. Padding. Segala macemnya. Hapus aja. Gak apa-apa. Ini-nya. Menjadi. Belum ada penilaian. Belum ada penilaian. Kemudian. Ininya. Hilangin. Kemudian. Ininya. Size-nya. Hapus juga. Textile-nya juga. Ball-nya. Hapus aja. Atau hilangin centangnya. Nah. Itu ya. Belum ada penilaian. Center N. Graph Content. Masker-nya. Style-nya. Kalau gak bisa dihapus. Terkait situ. Disini ngapusnya. Baru dia ada. Belum ada penilaiannya. Belum ada penilaian. Kemudian kita lanjut. Apa sih sekarang? Sekarang itu kita tambahin. Sebelah kanannya lagi. Jumrat. TV Jumrat. Di sebelah kanan TV rata. Bisa aja copy paste dari sini. Copy paste. Namakan TV. Jumrat. Enter. Kemudian. Current File. Refactor. Nah. Kemudian kita kasih. Text-nya. Itu apa ya. Kosongkan text. Kosongkan text-nya aja. Kosongin. Kemudian baru kita ubah. Center N. Udah jadi. Urak konten. TV Jumrat. Udah juga. Padding N. Padding N. Biar dia gak terlalu nempel sama di kanannya. 5 DP. Kemudian kita lanjut. Apa lagi? TV Jumrat. 0. Center N. 5 DP. Masperan-masperan. Oke. Ini masperan-masperan aja. Biar dia paling kanan di ini. Kemudian apa lagi? Oke. VU V4. Copy paste aja. Kayak tadi. Paste. Di bawah. Di bawah mana? Di bawah linlay. Di bawah linlay. H. Duh. W. Ini paste. Taruh aja. Di sininya. Nah. Kayak gitu. Jadi ada agak gaya-gaya segini. Nah. Kemudian baru kita tambahin. Apa lagi? Linear layout. Horizontal yang ketiga. Linear layout. Horizontal. Yang ketiga. Line light. H3. Kemudian. Kasih aja namanya. Apa ya? Line light H3 tadi. Udah. Ini juga. Masperan sama tadi. Vue-nya. Ini juga udah. Line light. Oke. Ini sekarang kita kasih namanya. Masperan. Murak konten. Yang line light layout ini. Masperan. Murak konten. Kemudian ininya. Padding start. Padding end-nya. 5dp. Padding end-nya. 5dp juga. Padding start. Padding end-nya. Oke. Kemudian tambahin juga. Label jual. Label jual. Ini disini. Terjual. Label jual. Bisa copy paste. Yang tadi. TV rata. Copy paste aja lah ya. Lender layout yang ini. Paste. Kemudian. Tambahin aja. Namanya. Dengan. LBL jual. Kalau jenisnya label itu enggak berubah ya nanti nilai-nilainnya. LBL jual. Light out wax-nya 0. Work content. Work content. LBL jual. Graffiti-nya. Ini terjual. Oke. Terjual. Petik. Ininya terjual. Enter end-nya hapus aja. Nah. Jadilah seperti ini terjual. Kemudian. Apalagi sekarang. Kemudian kita tambahin. TV jual di kanan LBL jual yang ini. Tambahin aja ya. Copy paste gitu bisa. Kemudian. Terjualnya kita ubah. TV jual. Light out wax-nya 1. Biar dia bisa memanjang kayak gitu. Masked parent. TV jual. Kemudian. Apalagi. Nah. Text-nya. Ek-ek-ek-ek-ek-ek-ek aja. Kemudian. Graffiti-nya. Kita taruh. Dia yang N. Graffiti N. Agar dia bisa paling kanan. Graffiti N. Nah. Gitu. Terjual. Kemudian. Apalagi. LBL stock-nya. Nah. Ini kita bisa copy paste. Lin-lay H3. Dan lin-lay H4. Yang ini kita bisa copy paste sebenarnya. Klik kanan copy. Paste aja disini. Nah. Nanti ubahnya disini. Dalam coding. Paste menjadi lill-lay H4. Nah. Yang disininya ubah dalam coding. Lin-lay H4. LBL jualnya menjadi LBL stock. Dan ininya TV stock. Di design. Nah. Ininya baru kita ubah satu-satu. Lin-lay H4. Ubah LBL stock-nya menjadi. Yang di powerpoint ini. Berakonten-berakonten. LBL stock. Text-nya menjadi stock. Yang ini juga TV stock. Ubah menjadi TV stock-nya. Eke-eke-eke. Gak apa-apa. Kemudian jangan lupa ya. Lin-lay H4-nya. Ada view. 5-nya di tengah-tengahnya. Copy. Paste. Nah. Ini tambahin aja ke sini. Nah. Indahin. Jadi nanti ada garis tengah-tengahnya. Kayak ini. Stock-nya kayak gitu. Oke. Aman. Save dulu. Kemudian apalagi. Tambahin view 6 di bawah linear layout 4. Tambahin copy paste lagi. Ini tarik ke atas. Kemudian V6. Itu sama yang tadi ya. 5PX. Merah. Dan sebagainya. Dan ini agak pink. Gak apa-apa. Kemudian apalagi. V6 mudah. Linear layout. Copy paste linear layout. Yang H4 di bawah V6 bayangnya. Oke. Paste aja. Nah. Ubah menjadi linear layout. H5. H5. Nah. Ininya menjadi apa aja. LBL tambah. TV tambah. Baru kemudian didesign. Baru kita ubah. LBL tambah. LBL tambah. Ini kita atur menjadi ditambahkan. Nah. Yang ini yang juga ubah menjadi 31 Desember 2021. Seperti itu. Seperti itu. Nah. Baru kita ubah yang coding-codingnya. Oke. Setelah kita selesai mendesain adapter sama activity-nya. Activity layout tadi. Kita sekarang gilai colorasi dan instansiasi objek-objek atau komponen yang diperlukan. Seperti swipe tadi. Dan sebagainya. Ini arah cycle view. Yang ini di halaman produknya ya. Bukan adapternya. Bisa diketik seperti ini. Atau bisa juga kalian lihat. Itu mirip seperti yang produk kemarin. Produk. Bukan produk itu ya. Tapi fragment. Jadi promo fragment. Nah. Nah. Ini ada segala macam. Ini sudah ada. Harusnya. Biarin aja. Gak apa-apa. Ini error dari sononya. Ini bisa kalian copy paste ya. Copy. Taruh disininya nanti. Nah. Biar gak lama-lama materi ini. Saya kasih aja ini. Copy paste aja. Copy paste yang sudah ada. Intinya sama kayak gini aja sih. Nah. Ini kalian bisa import. Import. Kecuali produk adapter ya. Kecuali produk adapter ini. Gak usah di copy. Ya. Ini belum ada emang. Belum ada. Ini tadi bikin. Tapi taruh aja disini dulu. Import. Import. Nah. Gitu. Baru kemudian bawahnya. Ada RV product. Segala macam. RV product. Kita lihat. RV product. Linear layout manager. Orientation. Segala macam. Sampai dengan swipe. Ini copy paste aja ya. Biar gak lama-lama. Nah. Disini ada. Taruh disini. Nah. Ini bisa copy paste juga. Copy. Nah. Kemudian setelah itu. Setelah selesai. Baru tambahin coding-codingnya. Swipe refresh layout. Tambahin codingnya. Yang swipe. Set. On. Refresh listener. And away. Spasi. Enter. Nanti dibesas selesai kayak gini. Nah. Ini copy paste aja codingnya. Jadi kalau di refresh. Itu dia buka lagi halaman yang sama. Intennya. Import aja. Kemudian. Baru tambahin get support action ini. Get support action. Tambahin di bawah. Sini. Nah. Di dalam on create. Tapi. Di. Apa. Di. Di luar kelasnya. Di dalam on create ini. Kemudian ada juga on support navigationnya. Yang ininya di luar on create. Nah. Jadi kayak gini. Selanjutnya. Baru kita ngapain. Baru kemudian copy. Connect DB. Promo fragment. Dan kita ubah ke sini. Ini di copy. Ini biarin aja lah. Kelas globalnya sudah ada sebenarnya. Tapi karena kita main import. Itu bisa kayak gini. Tapi kalau jalanin gak apa-apa kok. Nah. Ini promo fragmentnya. Copy paste aja. Connect DBnya. Sampai sini. Connect DB. Kemudian promo fragment. Oke. Promo fragmentnya. Pindah ke produk. Di sini ya. Nah. Kayak gitu. Kemudian baru kita. Ubah. Ininya bukan itu ya. Bukan string request lagi. Tapi tambahin loading. Loadingnya ini seperti yang di instansi. Kemarin kalau gak salah. Ada loadingnya. Copy paste aja. Loading membaca data produk. Mohon tunggu. Nah. Yang itu biarin. Pas globalnya. Hilangin aja yang get activity-nya. Langsung aja get application. Kayak gitu. Get URL produk PHP. Kemudian ininya. Apa lagi. Nah. Yang ininya get application context. Intinya semua yang get activity. Karena kita di luar fragment. Itu pakainya get application context. Gitu. Apa lagi. Sekarang ininya ubah jadi check product. Rest check product. Kemudian ininya juga. Di sini-sininya. ID produk. Nama produknya. Diubah aja. Sesuai yang tadi ya. Nah. Saya bikin yang sudah ada tadi aja. Yang ini. Nah. Cukup panjang juga lah. ID produk. Segala macam. Copy aja. Saya copy. Pindahin ke sini. Kita akan tetap ketik ya. Atau copy paste aja. Dari yang. Dari yang konikoden sebelumnya. ID produk. Nama produk. Segala macam. Brace check product. Yang ininya juga. Yang ininya samakan dengan fail-fail yang kita bikin tadi. Yang ininya yang kita gunakan nanti di produk itu sendiri. Kemudian. Produk sama adapternya nanti ya. Kemudian. Apalagi. Nah. Yang ininya adapternya. Pakai produk adapter. Produk adapter. Produk disk. Kemudian produk. Disk. Konteks. Konteksnya apa. Konteksnya apa. RV product. Nah. Itu. Kemudian. Ininya juga sama. Pindahin konteks. Ini ada loading dismiss. Di bawah ini. Loading dismiss. Ininya juga ada loading dismiss. Jadi mau sukses. Mau ada respon namun gagal. Mau gak ada respon. Itu ada semuanya. Di dismissnya. Nah. Kemudian lanjut. Ininya baru cek produk. Cek produk. Nah. Ini semua produk kita pilih dulu. Kemudian ininya jadi 5000 aja. Biar gak lama-lama. Ininya menjadi get application context. Nah. Gitu. Selanjutnya apa lagi. Nah. Baru kita ke adapter. Promo adapter. Kita copy paste. Copy. Copy. Kemudian paste. Menjadi produk adapter. Paste. Menjadi produk adapter. Nah. Produk adapter ini. Yang kita ubah ada beberapa. Yang ini. Produk. Sama dengan nama. Kelas tadi. Ini jadi produk aja. Kemudian ininya. Menjadi produk. Nah. Apa lagi. Nah. Ini layoutnya menjadi adapter pro. Produk. Nah. Itu ya. Kemudian. Apa lagi. Nah. Baru kemudian kita ke sini dulu. Ke view holdernya. Ke view holder. Itu ada IMG. Daftrot. Segala macam. Sesuai yang di adapter tadi ya. Biar gak lama-lama. Saya copy aja dari yang sudah ada. Dimana tadi. Di sini adapter. Produk adapter. Saya copy aja. Biar gak lama-lama ya. Nah. Yang ini copy paste. Kalau kalian ngetik sendiri. Kalau ini kan untuk video. Otomatis kan. Gak bisa lama-lama ngetik satu-satu. Satu-satu gitu ya. Tempor aja. Yang ini juga. Nilai H4. Kenapa sih ada linlainya. Nanti saya kasih tau. Jadi kalau ada itu. Ada stocknya. Dikit. Dia nanti gue ubah warnanya. Nah. Begitu. Selanjutnya ini. Kita ke onbin view holder. Onbin view holder. Di sini. Cover promo. Cover product. Nah. Gue ubah jadi cover product aja. Cover product. Cover product. Cover product. Cover product. Kemudian. Apa lagi. Ini hapus gak apa-apa. Kemudian ada juga namanya. Cover product. Ininya gak apa-apa. Ini sudah ada sebenarnya. Tapi. Karena kita copy paste. Apa. Import project. Itu mungkin adanya bedrock. Ini nanti kalau kita tutup. Kita jelanin. Kita bersihkan. Kita review juga. Hilang ya nantinya. Oke. Itu aja dulu. Kemudian. Ini apa aja ya. Itu aja yang ubah. Yang saya pasti panah-panah. Cover productnya. Bukan cover lagi. Tapi cover product. Kemudian. Cover productnya juga itu berubah. Kemudian minya juga. IMG. Daft. Daft. IMG. Holder. Titik. IMG. Daft. Prod. IMG. Daft. Prodnya ada gak sih? Ada harusnya ya. Wadah disini gak ada tag. OnBeam Holder. Ininya diimpor dulu ya. Jangan lupa. Ya lah import. Baru dianya. Karusnya sih gak masalah lagi ya. Holder. Titik. IMG. Prod. IMG. Dark Prod. Apa lagi ya errornya? View Holder. Tidak ada masalah harusnya ya. Nah biarin aja lah. Bukan masalah itu kayaknya. Super on item fill. Tidak ada masalah harusnya ya. Nah biarin aja lah. Nanti bisa hilang sendiri. Nah. Kemudian ini juga ada namanya TV. Nama Prod segala macam. Itu saya copy paste aja. Kayak tadi. Di status. Sampai dengan tambah. Dari sini ya. Nah gitu. Ininya birin aja. Mementerah. Intinya sih. Nanti set text. Lidata. Nama Prodnya itu sesuai sama yang disini ya. Sesuai sama yang disini. Nah ini nama Prod. Harga Prod. Segala macam. Kemudian belum ada penilaian. Segala macam. Nah. Itu kalau belum ada penilaian. Itu kan awalnya 0. Nah. Dibualnya belum ada penilaian. Seandainya itunya. Bukan. Bukan. Belum ada penilaian. Maka tampilnya angka sebenarnya. Misalkan 3,5 dari 5. Dari berapa pelanggan. Kayak itu. TV tambah. Selanjutnya. Kita tambahin integer stock. Ini seandainya kalau dia ada itu ya. Ada apa namanya. Ada stocknya itu sedikit. Maka dia nanti berubah. TV tambah. Oke. Saya lanjut. Bentar ya. Saya pause dulu. Saya cari tahu masalah. Oke. Kita lanjut aja. Gak apa-apa. Merah-merah itu. Meskipun dikalahin. Gak apa-apa. Seandainya encodingnya gak masalah. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Prodok adapter tadi. Ini biarin aja. Tersisa. Berapa stocknya. Dan segala macemnya. Ini. Kalau sudah. Kita lanjut. Nah. Yang ininya. Ubah aja. Menjadi CV. Prod. Ininya. Holdernya. Kenapa gak terdetect ya. Biarin aja lah. Nah. Ini. Ada holder. Viewholdernya. Dimana sih sebenarnya. Nah. Viewholder. Viewholdernya. Ini. Nah. Viewholdernya ini. Biarin aja lah. Oke. Lanjut. CV. Prod-nya. Sekarang kita ubah. String. Pesan. Liesnya. Id. Produk. Nah. Produk. Kemudian. Ininya. Ubah jadi snackbar. Snackbar. Kemudian. Make. FAKE. Nah. Ada. View. Sesuai yang di. Yaitunya. Id. Produknya. Apa. Kemudian. Apalagi. Sun. Lens long. Bukan base transition juga ya. Snackbar. Snackbar. Lens long. Kemudian ada saturation. Namanya. Durasinya. Bawah berapa deteksi. ACCEP. Kemudian. Actionnya. Apa. Action aja. Biarin aja. Null. Bistarbenarnya. Jadi kalau ditekan. Gak ada tidak apa-apa. Kemudian. So. Untuk tampilkannya. Ini alternatif dari itu aja. Dari TOS. Kemudian. Ininya. Hapus aja. Gak apa-apa. Nah. Gitu. Selanjutnya. Baru kita. Ke. Yang. PHP. PHP. Kita tambahin codingnya. Yang ini. Di sini. Tadi. Tambahin codingnya. Yang disampai P ya. Disampai P. HTTox. Yang ini. Config. Yang. Fungsi. Tambahin yang rupiah. Kayak di depan ini. Nah. Ini ada. Bikin aja. Pansian. Rupiah. Angka. Hasil rupiah. Dengan. RP. Pasih. Disambung. Number. Format. Angka. Nolesimal. Ubah. 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 Di feedernya. Jadi. Komah. Menjadi titik aja. Kemudian. Titik komah. Retro. Hasil rupiah. Nah. Nah. Selanjutnya. Baru kita tambahin. Copy promo. 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 PHP. Ubah. Menjadi. Produk. Produk. Titik PHP. Kita ubah codingnya dalamnya. Ini jadi cek produk. Kemudian. Apalagi. Hapus. Else. If. Yang cek promo detail. Yang ini. Hapus aja. Nah. Hapus. Kemudian. Baru kita ubah. Check produk. Ininya. Dihapus aja. Tanggal-tanggalnya. Key check produk. Yang ini juga. Chew check produk. Key check produk. Kemudian. Baru dia. Ada. M. Produk. C tampil. Sama dengannya. Oke. Jadi kita pakai yang. Atau kanya. C tampil aja. Jadi sesuka-suka penjualnya. Mau tampilin atau enggak ya. C tampil. Ya. Ya. Kemudian order by fail. Oke. Ini order by fail ini maksudnya. Dia itu dirutkan dari makanan dulu. Makanan. Sesuai yang cekat. Krot. Sesuai. Itunya. Krot. Makanan. Baru kemudian minuman. Baru kemudian snack. Baru kemudian. Yang. Apa namanya. Yang disep. Nah. Secara ASG. ASG. Baru kemudian. Kalau sama. Kalau kategorinya. Apa sih. Ditambahkannya. Yang paling baru. Di paling atas. Kemudian. Jumlah jual. Jumlah penjualannya. Kalau sama-sama. Tanggalnya. Dari jumlah penjualannya. Terus. Dari segi ratingnya. Kalau sama-sama ya. Nah. Gitu. Ini C produk. Ini udah tadi. Kemudian row-nya. Oke. Ini yang ditambah. D ditambah. Apa sih tanggalannya ditambah. Row ditambah. Kemudian ini juga. C harga prot. C harga prot. Ubah jadi rupiah. Nah. Terus tambahin lagi. Kalau. Dia. Ratingnya masih 0. C ratingnya masih 0. Maka. Maka. Row ceratnya. Menjadi. Belum ada. Penilaian. C. Koma. Gitu. Baru minyak. Test produk. Nah. Kemudian. Maaf. Tidak ada produk tersedia. Selanjutnya apa lagi. Oke. Baru tambahin. Menu. Jalan ke studionya. Activity main drawer. Yang di menu. Activity main drawer. Kita tambahin aja ya. Menu item. Nah. Produk di atas intansi. Nah. Tambahin aja. Tab titelnya. Belanja. Kemudian. Nav product. Kemudian. Si produk. Kemudian. Kita lanjut. Nah. Ini tambahin lagi. Ini main activity. Ini. Biarin aja lah. Else if. Di bawah instansi ya. Di bawah instansi. Tambahin aja. Kita. Bisa. 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 Sekarang. Sekarang kita ubah yang produk. Jadi dia buka halaman produk. Ini juga harusnya gak masalah lagi lah. Iya. Bisa sendiri ya. Nah. Bisa sendiri. Di mana sih problemnya ini. Promo adapter. Oke. Gak masalah lagi harusnya. Atau problem. Kerasi fit. Biarin aja lah. Dia bisa sendiri lah. Oke. Kemudian. Itu selanjutnya adalah ngapain. Nah. Selanjutnya. Kita. My activity. Jadi kita selesai. Kita kalau ditekan. Nav. Product. Maka. Yang muncul adalah halaman produk. Nah. Kemudian. Class globalnya. Kita buka. Class global. Itu pasti ubah. Pastikan ubah. Web mode base-nya ya. Kalau kalian ubah. 3.411. Maka jadi 411 juga. Nah. Kemudian IP address-nya. Pastikan ada wifi yang terkoneksi. Dan pastikan sama ya. Antara handphone kalian. Yang untuk running. Dengan yang laptop ini. Kemudian ubah. Properties-nya. Ubah misalkan ininya. 192. 168. 4388. Oke. Sudah benar. Berarti gak usah diubah. Kalau ada berubahan. Baru kalian ubah. Kemudian. Ini. Oke. Ini. Memuncul. Sisi tampilnya. Dari pentel. Menyedia. Tampil semua nanti. Cap-cap-capnya gitu juga. Ubah-ubah. Jadinya seperti ini. Nah. Ini kayak ada keanehan. Seperti. Kalendernya. Tanggal ditambahinnya. Dia pakai 2 baris. Kemudian yang ininya. Kalau ada 30 ribu. Pelanggan. Terpotong dianya. Jadi ada yang perlu kita ubah. Mula-mula. Kita ngapain. Mula-mula. Kita ke situ dulu ya. Apa namanya? Mula-mula. Kita ke. Ke situ dulu. Light out hex. Dari EMG rating. Menjadi mass parent. Oke. EMG rating. Di adapter. Menjadi. Mass parent. Nah ini. Menjadi mass parent. Kemudian. Kita ubah juga. Apalagi. Apalagi tadi ya. Nah. Tanggal ditambahkan. Hanya 1 baris. Perkecil. Padding kiri. Di activity produk. Activity produk. Kita cari. Ini. Kita ubah. Line light. V1. Padding kiri. Sama kanannya. Jadi. 5 dp saja. Nah. Gitu. Kemudian. CV. Daft prod. Activity produk. Jadi. 55 aja. Left kiri. Left right nya. 5 dp. Ini juga. 5 dp. 5. 5. 10. 5. 5. 10. 60 dp. Selanjutnya. Agak gak terpotong. Nah ininya. Kalian hapus aja. Kontennya ini. Nah. Kemudian. Konten padding nya. Tambahkan padding bottom. Di RV produk nya ya. Padding button. Padding bottom nya. Ubah. Jadi 60 dp. Nah disini putih nya. Kemudian ininya. Clip to padding nya. Jadi false. Agar dia gak ada yang putih putih nya terpotong gitu. Nah. Baru kemudian jalanin lagi project nya. Ini saya pause dulu ya. Biar gak lama-lama menunggu. Di pause dulu. Oh iya. Ini jangan lupa ya. Yang di produk. Di import kelas nya. Yang kita bikin ada putih tadi. Nah. Export. Oke. Baru kita jalanin lagi. Nah. Baru kita jalanin. Putih. Oh iya. Ini jangan lupa ya. Yang on bin view holder. Bukan promo adapter. Tapi produk adapter. Seperti ini. Nah. Dia nanti hilang semua. Seperti itu ya. Ini default ball nya. Jangan lupa. Di import kelas. Di import kelas juga. Nah segala macamnya. Dan baru kita coba running lagi. Dicoba running. Oke. Terjadi error lagi kayak gini. Ini jangan lupa. Kalian ubah. Promo adapter. Menjadi produk adapter. Nah gitu. Jadi ada beberapa yang perlu di edit. Kata-kata promo-promo. Ubah jadi produk adapter. Kita coba running lagi. Mudah-mudahan. Gak masalah lagi lah ya. Kayaknya aman sekarang. Nah. Di install. Baru dia jalanin. Mudah-mudahan gak error ya. Lalu jalanin objek. Apa itu error. Nah. Itu perlu kita ubah yang di PHP-nya sekarang. Bentar. Saya cek dulu. Nah. Ternyata tadi itu. Saya lupa taruh kurungnya disini. Jadi kalau ada kurung buka. Ada kurung tutup juga namanya. Baru kemudian kita coba running. Dan seperti inilah tampilan daftar produk kita. Ya. Seperti. Sederhana aja yang penting fungsinya. Ini kalau di. Diklik. Masih null. Null ini kenapa? Karena itu yang disini. Bentar. Saya cek sini dulu. Yang di produk adapter. Adapter. Bukan ID prod ya. ID prod gak sih? Pesan ID prod. Yang disini. Apa? Produknya. Produknya adalah. ID produk. Berarti yang disini. Produk adapter. Itu adalah. ID produk ya. Sesuai yang sama yang tadi. Baru kemudian kalian save. Kalian jalanin lagi. ID produk apa disini saya tulisnya? ID produk. Nah. ID produk memang. Baru kemudian kita jalanin lagi. Terminate. Install. Jalanin. Nah. Baru dia jalanin lagi. Ditunggu aja. Baru dia ID produknya sesuai. Kayak gitu ya. Oke. Gitu aja pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan.